Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Tim Advokasi SDN Pondok Cina I mendampingi para orang tua murid SDN Pondok Cina I menggugat Wali Kota Depok, Muhammad Idris, pada Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun Bandung. Saya, Francine Wijoyo, Direktur LBH Partai Solidaris Indonesia, sejak awal ikut mengawal kasus ini dan menjadi salah seorang anggota tim advokasi. Tapi kenapa gugatan diajukan? Intinya Wali Kota Depok dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan upaya pemusnahan aset bangunan SDN Pondok Cina I di Jalan Margondaraya, Depok pada 11 Desember 2022. Gugatan ini dilayangkan setelah upaya administratif beberapa waktu lalu tidak ditanggapi oleh Wali Kota Depok maupun Gubernur Jawa Barat. Pokok alasan-alasan gugatan diajukan, pertama, tindakan Wali Kota Depok melanggar standar mutu dan standar minimal pelayanan pendidikan. Karena tindakan Wali Kota Depok mengganggu proses pendidikan di SDN Pondok Cina I, khususnya pada 7 November 2022 sampai 11 Desember 2022, yang merupakan masa belajar aktif dan menjelang ujian akhir semester atau UAS. Gangguan terjadi antara lain dalam bentuk pengerahan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Depok yang membuat murid-murid SDN Pondok Cina I ketakutan, merasa tidak aman dan tidak nyaman, serta khawatir tidak dapat mengikuti belajar di SDN Pondok Cina I. Beberapa siswa sempat tidak berani datang ke sekolah maupun tempat relokasi yang ditentukan sepihak oleh Wali Kota Depok, yaitu SDN Pondok Cina III dan SDN Pondok Cina V. Anak-anak sekolah dasar ini takut mengalami perundungan dan khawatir peristiwa pemusnahan bangunan tersebut terulang. Yang kedua, tindakan Wali Kota Depok tidak didasarkan pada alasan-alasan yang jelas, berdasar maupun yang sah. Sis dan bro, dalam prosesnya, para orang tua murid tidak menerima informasi secara jelas, transparan, wajar, dan layak oleh Wali Kota Depok terkait alih status serta alih fungsi lahan dan bangunan SDN Pondok Cina I. Wali Kota Depok juga mengabaikan aspirasi keberatan dan penolakan para orang tua murid yang telah berulang kali disampaikan, baik sebelum maupun sesudah upaya pemusnahan bangunan SDN Pondok Cina I. Penolakan orang tua murid juga dipicu alasan Wali Kota Depok tidak didasarkan pada kondisi aktual, di SDN Pondok Cina I. Wali Kota Depok beralasan tindakan pemusnahan bangunan didasaripada aspirasi masyarakat terkait kebutuhan rumah ibadah. Dalam hal ini, masjid di sepanjang Jalan Margondaraya. Alasan ini tentu tidak berdasar, mengingat bahwa masjid raya sesuai aturan seharusnya dibangun di ibu kota provinsi. Faktanya, sepanjang Jalan Margondaraya setidaknya ada 8 masjid dan 3 musola, termasuk Masjid Jami di kantor Wali Kota Depok. Ketiga, tindakan Wali Kota Depok yang mencoba memusnahkan bangunan dan aset SDN Pondok Cina I Depok menimbulkan kerugian karena tidak mempertimbangkan kepentingan para murid. Sis dan bro, kerugian ini pernah disampaikan para orang tua murid saat menyampaikan aspirasi atas rencana alifungsi SDN Pondok Cina I Depok. Keberatan orang tua diantaranya kegiatan pembelajaran murid-murid SDN Pondok Cina I akan terganggu dan tidak optimal jika diselenggarakan menumpang di sekolah lain. Belum lagi, kondisi dan jumlah ruang kelas di SDN Pondok Cina III dan SDN Pondok Cina V tidak seluas dan sebanyak di SDN Pondok Cina I. Di samping itu, perundungan yang berpotensi dialami para murid SDN Pondok Cina I ketika menumpang di sekolah lain. Para murid juga terganggu karena harus terpisah dengan peserta didik lain. Dalam hal ini adalah teman sekelasnya. Yang keempat, tindakan wali kota Depok jelas bertentangan dan atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Alih-alih menjalankan peran administratif untuk mengatur dan mengurus administrasi negara, wali kota Depok justru melanggar hak anak atas pendidikan yang bermutu sesuai standar dengan melakukan upaya-upaya pemusnahan aset pada SDN Pondok Cina I secara sewenang-wenang yang tidak sesuai peruntukannya. Tindakan wali kota Depok tersebut melanggar asas kemanfaatan, kepastian hukum, keterbukaan, pelayanan yang baik, tidak menyalahgunakan kewenangan dan kepentingan umum, serta kecermatan dan pelayanan yang baik yang merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai pasal 10 ayat 1 UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Berdasarkan 4 alasan tersebut, upaya gugatan melalui petun Bandung diharapkan menjadi sarana koreksi bagi kekuasaan pemerintah, khususnya wali kota Depok. Gugatan ini meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa tindakan wali kota Depok untuk memusnahkan aset bangunan SDN Pondok Cina I sebagai tindakan melawan hukum. Tidak hanya itu, gugatan juga meminta petun untuk memerintahkan wali kota Depok agar menghentikan dan tidak melakukan pemusnahan aset bangunan SDN Pondok Cina I. Terakhir, para penggugat meminta kegiatan belajar mengajar kembali normal seperti sebelum ada upaya pemusnahan aset bangunan SDN Pondok Cina I, dan ada pemulihan psikologis beserta pemulihan hak bagi anak-anak peserta didik SDN Pondok Cina I yang terlanggar akibat upaya pemusnahan tersebut. Demikian, sis dan bro, mohon doa dan dukungannya agar perjuangan ini berbuah kemenangan. Salam Solidaritas! Salam Solidaritas! Salam Solidaritas! Salam Solidaritas! Salam Solidaritas!